Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari ya pada hari ini kita akan membahas tentang imbuhan atau affixes imbuhan yang akan nanti dipelajari yaitu ada dua tentang awalan atau prefixes dan juga akhiran atau suffixes untuk root word sendiri ini adalah merupakan kata dasar dimana nantinya akan ditambahkan oleh awalan dan juga akhiran oke untuk prefixes sendiri ini merupakan awalan ya atau diartikan sebagai huruf-huruf yang ditambahkan di awal sebuah kata ya huruf-huruf yang ditambahkan di awal sebuah kata sedangkan suffixes sendiri atau akhiran merupakan huruf-huruf yang ditambahkan di akhir sebuah kata oke untuk root word tadi sudah disebutkan bahwa root word adalah sebuah kata dasar atau kata yang sebenarnya ya oke kita akan bahas satu persatu yang pertama adalah tentang prefixes atau awalan oke awal yang akan kita bahas yaitu tentang awalan re kemudian an atau dis kemudian in atau im pre, mis, anti, dan sebagainya oke sebelum kita menjelaskan lebih detail tentang pembentukan dari awalan ditambahkan dengan kata dasar kita akan menjelaskan dulu tentang apa itu awalan oke seperti yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya bahwa awalan adalah huruf-huruf yang ditambahkan di awal sebuah kata ya oke dimana awalan ini ditambahkan di awal sebuah kata sehingga membentuk sebuah kata baru contoh misalkan kata dasar tel kemudian ditambahkan dengan awalan re maka akan membentuk sebuah kata baru menjadi retail ataupun contoh yang lain misalkan kata dasar believable kemudian ditambahkan dengan awalan an maka akan membentuk sebuah kata baru menjadi unbelievable begitu pun contoh yang lain kemudian sebuah awalan juga bisa mengubah makna suatu kata ya diawali oleh kata dasar misalkan kata dasar polite kita tahu ya artinya polite itu adalah sopan kemudian kita ditambah awalan im yang bermakna tidak maka akan membentuk sebuah kata baru menjadi implied sehingga kata baru ini juga memiliki makna yang berbeda atau makna yang baru dengan kata dasar sebelumnya sehingga diartikan menjadi tidak sopan ya kemudian contoh yang lain misalkan kata complete kata dasar complete yang bermakna lengkap ini ketika ditambahkan dengan awalan in yang bermakna tidak maka akan membentuk sebuah kata baru menjadi incomplete sehingga kata baru ini memiliki makna yang berbeda dengan kata dasar sebelumnya yang artinya menjadi tidak lengkap ya oke seperti itu ya udah begitu pun contoh-contoh yang lain yang ada di bawahnya ya oke kemudian kita akan membahas tentang lebih jauh berkaitan tentang awalan oke awalan juga sering digunakan untuk memberikan makna yang negatif terhadap sebuah kata sifat contoh kata dasar kata sifat dari comfortable yang artinya nyaman ketika ditambah awalan an atau yang bermakna tidak atau bertentangan dengan maka akan membentuk sebuah kata baru yang artinya menjadi uncomfortable atau dalam bahasa Indonesia tidak nyaman begitu pun kata sifat kata kata sifat convenient yang artinya nyaman ketika ditambahkan oleh awalan in maka akan menjadi sebuah kata baru yaitu inconvenient yang artinya adalah tidak nyaman begitu pun contoh yang lain yang bermakna negatif ya oke nah kita akan membahas lebih detail lagi tentang apa awalan in yang berubah bisa menjadi in kemudian juga ada awalan in yang bisa berubah menjadi ir dan juga awalan in yang bisa berubah menjadi il ya oke kita jelaskan satu persatu awalan in ini bisa berubah menjadi im ketika apa namanya kata dasar ketika ada di depan kata dasar yang berawalan huruf m atau p kita lihat contohnya kata dasarnya atau root word ini mature ya mature kita tahu huruf pertamanya adalah m kemudian ditambah dengan awalan in maka akan menjadi immature ya kita lihat disini huruf n berubah menjadi m karena diawali oleh kata dasar mature yaitu huruf pertamanya adalah m ya oke kemudian apa namanya kata dasar probable ditambah dengan awalan in maka ini akan membentuk kata baru yang menjadi improbable lihat disini juga huruf n berubah menjadi m ya oke kemudian awalan in berubah menjadi ir ya ketika digabung dengan sebuah kata dasar yang dimulai dengan huruf r kita lihat kata dasar repressimal ya ini merupakan sebuah kata dasar yang berawalan dengan huruf r ketika ditambah dengan awalan in maka akan berubah menjadi irreplaceable ya irreplaceable ya irreplaceable oke nah disini kita lihat huruf n itu berubah menjadi r ya lihat disini penulisannya menjadi ya irreplaceable ya irreplaceable ya sorry kemudian berikutnya huruf apa awalan in berubah menjadi il ini ketika sebuah kata dasar di depannya itu dimulai dengan huruf apa l ya maka in berubah menjadi il kita lihat kata legal kata dasar legal ini ditambahkan dengan apa namanya awalan in maka akan berubah menjadi illegal kita lihat n menjadi l ya illegal double l ya oke nah itu ya kemudian nyatanya ternyata gak semua awalan in itu tidak selalu ya bermakna negatif faktanya disini ternyata bisa memberikan sebuah gagasan ya di dalamnya oke kita lihat contohnya misalkan internal ini maknanya bukan negatif ya ada juga import ya insert income nah ini tidak bermakna negatif kita lihat kata income bermakna pendapatan insert juga bermakna masuk import bermakna mengimpor ya import mengirimkan barang dari luar negeri ke negeri kita ya itu import ya ini gak maknanya bukan makna yang negatif oke kemudian kita bahas lagi tentang awalan an dan juga awalan dis ditambah kata kerja ya kalau tadi ditambah kata sifat ya sekarang ditambah awalan an dan dis ini ditambah kata kerja oke awalan an dan awalan dis ini bisa membentuk makna yang bertentangan dengan kata kerja kata dasar kata dasar kata kerja itu ya contoh misalkan kata kerja locked ya ini merupakan kata dasar kata kerja yang bermakna kunci ya atau terkunci maka ketika ditambah awalan an akan berubah menjadi sebuah kata baru menjadi unlock yang artinya tidak terkunci ya oke awalan disini juga digunakan ya apa namanya untuk menjadikan makna yang bertentangan dengan sebuah tindakan dari kata kerja itu ya misalkan kata jeep menjadi unjeep kata kerja like menjadi dislike dan seterusnya ya itu contoh dari kata kerja yang ditambahkan dengan an ataupun dis ya oke disini ada beberapa contoh lain ketika ditambah awalan ya yang ditambahkan oleh awalan ya kata kerja kata kerja tertentu dan disini awalannya juga banyak ya gak cuma tadi yang kita bahas tapi disini bisa lebih dari empat awalannya ya ini juga gak dibahas secara keseluruhan ya karena kita juga bisa membaca sendiri ya disini ada awalannya kemudian diikuti oleh kata dasarnya ya ini kata dasar dan juga nanti contohnya oke cuma satu saja kita baca ya anti kemudian against menjadi sorry anti biotik menjadi anti-biotik anti-war ini bermakna pelawan ya oke seperti itu ya banyak sekali contoh-contoh lain yang ditambahkan dengan awalan oke baik mungkin penjelasan seputar awalan atau prefixes dicukupkan sampai disini kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan maupun kata-kata oke kita sambung lagi nanti di pembahasan yang kedua yaitu pembahasan tentang akhiran atau suffixes ya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati